Hai ke jalan-jalan kita selesai Hai saya turun ke saya turun saya balik badan Hai begitu balik badan saya sudah ada di kondisi balik lagi ke kemacetan lagi kemacetan di daerah itu saya ke saya berdiri depan saya itu motor temen saya lagi Hai nah Hai selang berapa saat ya Assalamualaikum Sampurasun Om Swastiastu salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi di channel jiwa tua-tua Hai baik teman-teman kali ini saya menceritakan pengalaman Hai pengalaman yang Hai nama dan mungkin itu satu-satunya pengalaman Hai pengalaman aneh ya buat saya tapi ini berkaitan dengan mimpi jadi suatu hari itu saya mimpi-mimpi ke naik kendaraan naik kendaraan ke arah Tanjung Priuk waktu itu dalam mimpi ya terus kondisinya waktu itu macet kan karena macet saya buruk-buruk akhirnya saya lupa kayak kalau nggak selesai goceng goceng temen kalau nggak salah ya saya turun dari gocengan saya bilang ke teman saya mau cari apa namanya kendaraan lain pas kondisinya saya turun dari motor saya balik badan plus disitu apa yang saya lihat itu benar-benar beda dengan cuasana yang yang kondisi macet tadi disitu saya lihat itu saya berada seperti di suatu kota-kota ya kota kuno lah maksudnya kuno nya juga sudah modern sekitar mungkin tahun 21 1920-an sampai 1930-an waktu itu kota itu bersih benar-benar bersih dan gambaran bangunannya itu ya mirip-mirip gedung-gedung tahun-tahun segitu ya jadi disitu eh saya berada di satu jalan itu di sebelah kanan itu pertokohan pertokohan dan satu kondisinya bersih waktu itu terus yang lalu lalang itu ya semacam ada sepeda juga terus ada ya mobil-mobil-mobil kuno lah mobil-mobil kuno seperti itu dan beberapa apa namanya sapi ya sapi yang bawa gelombak itu jalan nah pada saat saya bingung tiba-tiba ada orang di samping saya naik naik sepeda waktu itu saya naik sepeda tanpa berkenalan atau mengenalkan diri dia bilang saya ikut kita jalan-jalan dan anehnya anehnya saya juga langsung begitu dia menawarkan untuk ikut jalan-jalan saya langsung bonceng saya langsung bonceng ya saya semacam dibawa ke apa bawa turing ya ya tour kota tuh kota lihat bangunan itu merasa berada di masa lalu bener-bener di masa lalu waktu tapi kondisinya jalanan ya ada beberapa yang lalu lalang saya lihat orang pakaiannya ya pakaian tahun-tahun segitu ya pakaian tahun segitu dan mereka seperti tidak melihat saya nggak melihat nah yang memboncengkan saya itu seperti laki ya mungkin umur 40-an tanpa mengenalkan nama dia cerita dia menceritakan tuh ini jalan apa tempatnya buat apa di situ di sebelah kanan juga apa terus sampai dengan melewati itu bangunan bangunan panjang semacam mirip gudang lah ya mirip gudang terus ada tempat teropong asap di atas itu nah disitu oh dia tanya Hai mas kira-kira itu bangunan apa nah eh kan saya nggak tahu juga gimana dia mana ngerti saya kan terus dia cerita itu semacam tempat mengkremasi jenazah waktu itu dia cerita disitu memang banyaklah orang-orang orang-orang yang yang orang itu apa namanya orang meninggal di kremasi disitu banyak disitu banyak jadi yang coba cium bau apa ini tapi kan jensek tidak mencium apa-apa waktu itu karena itu juga nggak tahu tidak ada aroma sama apapun yang tersebut sebenarnya kita jalan-jalan lagi jalan naik sepeda juga sampai di jalan yang tanah jalan tanah mesin jalan tanah kiri kanan rawa gede kan jadi lewatkan disitu ada sebelah kiri ada bangunan kupu kupu kayu kupu kayu kupu kayu ada kupu kaya rumah rumah penduduk terus ada lagi kupu kayu besar era lagi warung walaupun kupu kayu kiri kanan melewati jalan ada rawa lagi terus pada hutan bahkan bukan lautan ya ada pohon bambu terus saya bilang ke nanya bukan bilangnya kita mau kita mau kemana ada nanti kita jalan-jalan aja ke suatu tempat disitu saya juga melihat di sebelah kiri itu ada semacam laut saya nanya ke dia kita di pinggir laut yang kita kita berada di pinggir laut dalam mimpi itu saya nggak kepikir ya maksudnya tidak berpikir kenapa dibawa kesini atau ini enggak jalan terus makin lama jalanan tuh makin menempit makin menempit saya nanya kok makin sempit udah santai aja makin menempit makin menempit sepedanya berhenti jadi semacam lurus gini menyempit sepeda berhenti semacam jalan itu udah sampai sini aja Mas ya jalan-jalan kita selesai saya turun saya turun saya balik badan begitu balik badan saya sudah ada di kondisi balik lagi ke kemacetan tadi kemacetan di daerah itu saya saya berdiri depan saya itu motor temen saya lagi selan beberapa saat selan beberapa saat akhirnya saya bangun bangun itu masih tep ke apa namanya cerita detailnya itu pada saat tahun masih keingat urutannya 1234 masih keingat akhirnya saya nanya tuh besokan harinya saya ketemu sama teman saya kebetulan dia bisa membaca residual residual energi dia bisa baca saya cerita cerita ke teman saya mengenai mimpi mimpi semalam dia cerita dia bilang gini berarti semalam jalan-jalan jalan-jalan dong saya bingung jalan-jalan apa itu intinya dia itu ada satu pesan itu sendiri jadi emas itu ditarik masuk ke ke alamnya mereka alamnya mereka itu adalah alam masa lalu jadi saya tanya ke dia mungkin semacam time traveler penjelajah waktu ada kan film yang bisa melompat ke masa lalu teman saya jawab ya mirip-mirip seperti itu cuman kondisinya mers gak sadar dan mereka memang sengaja untuk membawanya ke alam mimpi biar gak gak bingung gitu dan kenapa dibawa memakai alam mimpi itu adalah cara yang paling simple energinya gak banyak juga segala macam jadi nanti ada pesan tersendiri lah ya akhirnya sih dari itu ketemu juga karena kan saya juga penasaran saya cari segala macam saya cari pakai logika saya karena saya mengenai mimpi itu kalau mimpi dibawa ke masa lalu saya gak belum pernah tapi untuk apa namanya bersama teman dulu pernah menciptakan satu mimpi ke seseorang oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan cerita dari channel jiwa 22 dan apa yang saya cintakan ini adalah sekedar berbagi pengalaman nyata yang pernah saya alami terima kasih